ini saya membuat jerat burung menggunakan getah ini ya campurannya getah karet yang masih diencer ini sudah saya sadap tadi bagaimana prosesnya jangan di skip video ini halo guys kembali lagi ke channel youtube saya kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara membuat getah pulut untuk menjerat burung alat dan bahannya disini saya menggunakan lem tikus lem tikus ultra super nanti kita campur dengan getah karet yang masih encer yang tadi sudah saya sadap sudah saya kumpuli getahnya dan disini ada air sedikit untuk membasahi tangan kita agar lem tikus ini tidak lengket oke bagaimana caranya langsung aja ikuti video saya ini jangan di skip ya pertama kita keluarkan dulu isi lemnya ini sangat susah keluarnya teman teman kalau tangan kita pasang nggak lengket lemnya terus karet terus sampai habis teman 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 bisa lihat disini lem tikusnya berwarna berwarna agak ke kuning teman 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 oke ya nanti ini kita aduk dengan cetah angka karet yang masih cair sampai warnanya memutih gini aja jelupin terus kita tarik-tarik gini biar dia tercampur merata nanti ini kalau udah selesai kalau jerat burung pakai ini mudah ngelepasin burungnya dari jeraton karet getah ini cukup dengan getahnya dibasah dengan air besi bulu-bulu getah yang ada di bulu-bulunya cukup murah cukup dibasih dengan air aja nah ini terus ditarik kalau bisa ini terus diaduk sampai kalau ditarik gini dia putus kalau ini kan masih belum putus kalau teman-teman enggak ada getah karet bisa diganti dengan getah nangka ya caranya sama juga diaduk terus diaduk terus sampai merata nanti kita ini bisa bertahan lama caranya kita simpan di dalam wadah ya di dalam kotak minyak rambut gitu nah nanti kita isi air juga dengan gitu dia akan bisa bertahan lama selamat menikmati kita diganti kita putusnya sudah jadi teman-teman banyak ini mungkin bisa untuk buda rata di beberapa tempatnya ini teman-teman ini asalnya nanti kalau dia kena cahaya matahari ini dia akan berubah hingga cukup sekelasnya terbisa untuk mengelabui burung yang akan hinggap oke ini saya tempat ini ada air saya tempat-tempat ini aja ya 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 teman-teman begitulah caranya membuat bulut untuk mengerap burung rokel yang tikus disampur dengan tetah karat yang masih encas semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa like subscribe dan komen see you goodbye sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.